Alam, 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 Alam Horas Kali ini kita akan membahas 12 prosesi adat yang berlaku untuk orang Batak apabila meninggal dunia atau marujungolo. Karena urutan tingkat kematian dalam adat Batak akan diputuskan berdasarkan umur, keturunan yang ditinggalkan, dan boan atau hewan adat yang disembeli sebagai bentuk penghormatan. Berikut urutan tingkat kematian adat Batak yang sudah banyak tidak kita ketahui atau kita lupakan belakangan ini. Meninggal Saur Maulibulung Meninggal Saur Maulibulung adalah tingkat kematian yang paling tinggi dalam adat Batak dan ada juga yang menyebut Saur Maulibulung ini dengan istilah Matua Dolok. Pengertian Saur Maulibulung adalah, dimana ketika orang Batak meninggal, semua anaknya sudah memiliki keturunan, sudah punya cucu, dan sudah punya Nini dan Nono. Apabila cucunya sudah punya cucu lagi, maka disebut Ondohondok. Dulu, prosesi adat yang dilakukan untuk orang yang meninggal Saur Maulibulung, paling sedikit akan digondangi dan ditortori selama tujuh hari sebelum dikebumikan. Boan atau hewan adat yang disembeli adalah, gajah Tobas Sisa Pangnawalu untuk laki-laki dan Horbo Sitiko Tanduk untuk wanita. Meninggal Maulibulung Meninggal Maulibulung ini hampir sama dengan Saur Maulibulung. Semua anaknya sudah menikah dan berketurunan, memiliki cucu, Nini, dan Nono. Boan atau hewan adat yang disembeli adalah, gajah Tobas Sitiko Tanduk, menggunakan paca atau anjungan. Semua unsur dalihan Natolu Pau Pak Sihal-Sihal akan diundang dan ikut Manortor. Kebesaran adatnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi keturunannya. Meninggal Saur Matua Walaupun meninggal Saur Matua ini berada di tingkat ketiga, akan tetapi adat Saur Matua sudah dikategorikan dengan adat Nagok atau adat yang sudah lengkap dalam adat Batak. Orang Batak akan disebut meninggal Saur Matua apabila semua anaknya laki-laki dan perempuan sudah menikah dan memiliki keturunan. Meninggal Sari Matua Sebutan kepada orang Batak yang meninggal, di mana anaknya laki-laki atau perempuan masih ada yang belum menikah dan belum memiliki keturunan. Akan tetapi, saat ini seseorang yang meninggal Sari Matua biasanya bisa ditingkatkan menjadi Saur Matua berdasarkan hasil timbang raja yang diajukan oleh Hasul Huton atau keluarga. Meninggal Hatung Ganeon Meninggal Hatung Ganeon dalam adat Batak adalah, Seseorang yang meninggal sudah panjang umur dan anak-anaknya sudah dewasa malah sudah bekerja dengan posisi yang baik tetapi belum ada yang menikah dengan sendirinya belum ada cucu. Meninggal Makar atau Matemakar Matemakar adalah sebutan kepada orang Batak yang meninggal tetapi anak-anaknya masih kecil. Apabila suami yang meninggal maka disebut dengan Matipul Ulu. Namun bila istri yang meninggal disebut dengan Matopasta Taring. Meninggal di Paralangan-Langan atau Mate di Paralangan-Langan Mate di Paralangan-Langan adalah sebutan kepada orang Batak yang meninggal yang sudah berumah tangga tetapi belum memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Apabila meninggal hanya memiliki keturunan perempuan, maka disebut dengan Mate Panu. Sedangkan yang meninggal tanpa memiliki keturunan sebagai penerus silsilah atau tarombo, maka disebut dengan Mate Purpur. Meninggal Ponggol atau Mate Ponggol atau ada juga yang menyebutnya dengan Mate Matipul. Mate Ponggol adalah sebutan untuk orang Batak yang meninggal di saat dia sudah dewasa dan siap menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Meninggal Dak Danak atau Mate Dak Danak atau ada juga yang menyebutnya dengan Mate Bulung. Mate Dak Danak adalah di mana yang meninggal adalah anak-anak sampai mendekati umur remaja. Meninggal Poso-Poso atau Mate Poso-Poso Mate Poso-Poso adalah sebutan kepada orang Batak yang meninggal dengan umur berkisar sekitar 1 atau 2 tahun. Meninggal Dibortian atau Mate Dibortian Mate Dibortian adalah sebutan kepada seseorang yang meninggal yang masih dalam kandungan atau istilah yang kita kenal sekarang ini dengan istilah keguguran. Mate Sumalin Dan yang terakhir adalah Mate Sumalin Mate Sumalin sebenarnya sudah lama ditinggalkan orang Batak karena Mate Sumalin itu adalah sebutan kepada seorang ibu yang meninggal waktu melahirkan. Konon katanya, zaman dahulu kematian seperti ini sangat menakutkan dalam budaya Batak, dan melahirkan banyak cerita yang menakutkan terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil tua. Zaman dulu, apabila seorang ibu Mate Sumalin, maka kaki dan tangannya akan diikat, lalu matanya akan ditaburi dengan sirabun atau abu supaya begunya atau rohnya tidak bisa melihat dan tidak datang kembali ke kampung untuk mengganggu. Dan kabarnya seorang ibu yang Mate Sumalin akan dikubur dengan membuang ke dalam jurang yang dalam, walaupun sudah larut malam. Nah, itulah ringkasan urutan tingkat kematian dalam adat Batak. Terima kasih telah menonton video ini. Horas Terima kasih telah menonton video ini.